Intro Kemi Join atau sendi lutut adalah salah satu sendi kompleks dalam tubuh manusia. Sendi lutut dibentuk oleh epifisis distalis tulang femur, epifisis proximalis tulang tibia dan tulang patella, serta mempunyai beberapa sendi yang terbentuk dari tulang yang berhubungan, yaitu antara tulang femur dan patella disebut articulatio patella femoral, antara tulang tibia dengan tulang femur disebut articulatio ibiofemoral, dan antara tulang tibia dengan tulang fibula proximal disebut articulatio ibiofibular proximal. Sendi lutut merupakan suatu sendi yang disusun oleh beberapa tulang, ligamen, beserta otot, sehingga dapat membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan sendi lutut atau knee joint. Anatomi sendi lutut terdiri dari 1. Ulang pembentuk sendi lutut, antara lain ulang femur, ulang tibia, ulang fibula, dan tulang patella. 2. Ligamen tum pembentuk sendi lutut Susunan ligamen sendi lutut anterior, yaitu Ligamen cruciatum anterior, meniscus lateralis, ligamen kolateral fibula, Ligamen capitis fibula posterior, kaput fibula, femur pandilus medial, Ligamen meniscus femoral posterior, ligamen kolateral tibia, ligamen popliteum oblique, Ligamen cruciatum posterior. Susunan ligamen sendi lutut lateral, yaitu Ligamen patella, meniscus medialis, ligamen kolateral tibia. 3. Meniscus Meniscus merupakan bantalan fibrocartilago yang melekat pada medial dan lateral tibia plateur. Meniscus ini menutupi 50% dari tibial plateur. Meniscus lateral menutupi lebih banyak permukaan tibial plateur dibanding meniscus medial, sehingga terjadi kontak langsung yang lebih banyak antara femur dan tibia pada kompartemen medial. Meniscus ini berfungsi untuk memperlebar dan memperdalam permukaan kontak antara femur dan tibia. Hal ini menyebabkan berkurangnya stres atau tekanan pada kartilago artikuler. 4. Sistem otot Otot-otot yang bekerja pada sendi lutut, yaitu Pada bagian anterior adalah musculus rectus femoris, musculus pastus lateralis, musculus pastus medialis, musculus pastus intermedius. Pada bagian posterior adalah musculus femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, musculus gastrocnemius. Pada bagian medial adalah musculus sartorius. Pada bagian lateral adalah musculus tensor pasyalata. Jodera meniscus dapat terjadi baik trauma maupun non-trauma. Cedera meniscus oleh karena non-trauma biasanya terjadi pada orang usia dewasa pertengahan dan usia tua. Hal ini disebabkan oleh suatu proses degeneratif seperti osteoartritis. Sedangkan cedera meniscus oleh karena trauma, umumnya terjadi pada orang muda dan berhubungan dengan kegiatan olahraga. Mekanisme injuri dari cedera meniscus karena trauma ini biasanya berhubungan dengan gerakan lutut yang melakukan gaya twisting, cutting, hiper-extensive. Klasifikasi cedera meniscus bergantung pada lokasi, ketebalan, stabilitasnya, dan bentuk robekannya. Berdasarkan lokasinya, robekan meniscus dapat terjadi pada bagian perifer, yaitu red-red zone, bagian transisi, red-white zone, dan bagian dalam, white-white zone. Sedangkan berdasarkan bentuk robekannya, dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu vertical longitudinal atau bucket handle, flat atau oblique, vertical radial atau transfer, dan horizontal atau kompleks. Semua kategori tersebut di atas disertai dengan adanya pemeriksaan pasien melalui anamnesis yang akurat, pemeriksaan fisik yang baik, dan ditunjang dengan pemeriksaan penunjang yang memadai, seperti MRI. Sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas terapi. Cedera meniscus berdasarkan lokasinya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, cedera meniscus bagian perifer atau daerah vaskular. Berbagai macam teknik operasi telah digambarkan dan dilaksanakan dalam perbaikan cedera meniscus di daerah perifer. Meskipun berbagai macam teknik operasi terus berkembang, namun tetap secara prinsip teknik operasi meniscus menggunakan empat kategori teknik, yaitu Inside Out, Inside In, dan All Inside Atroscopic Techniques, dan Open Retail. Keberhasilan penyembuhan meniscus pada zona ini adalah sangat baik, sekitar 69-91%. Yang kedua, cedera meniscus bagian dalam atau daerah vaskular. Cedera meniscus pada daerah vaskular ini merupakan suatu bagian yang paling luas, kompleks, dan sering berhubungan dengan prognosis yang buruk jika dilakukan tindakan perbaikan meniscus. Untuk peningkatan proses penyembuhan meniscus pada daerah ini menjadi suatu tantangan bagi para klinis dan peneliti. Banyak teknik operasi termasuk banyak penelitian-penelitian dilakukan untuk meningkatkan proses penyembuhan di daerah vaskular meniscus ini. Namun hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Oleh karena itu, para dokter sering melakukan tindakan menisectomik pada daerah vaskular meniscus ini, namun memberikan efek buruk bagi permukaan tulang rawa. Gejala yang paling sering terjadi pada robet meniscus lutut adalah nyari, bengkak, rasa tidak stabil atau giving away, dan locking. Nyeri biasanya langsung dirasakan dan terlokalisir pada sisi medial atau lateral lutut. Berbeda dengan robekan akut yang disebabkan karena trauma, robekan karena proses degeneratif biasanya bersifat gradual. Robek pada meniscus lutut juga dapat menyebabkan gejala mekanik seperti clicking, catching, atau buckling. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!